Oke, ini adalah video yang cukup spesial buat gue Dan lo bisa lihat ada tulisan Toyota dan ada tulisan moving forward Anjas Ya, kotaknya warna merah ya kan, ciri as Toyota gitu Merah ke putih gitu Putih merah ya gitu lah ya Nah disini, kalau dilihat dari boxnya Ya udah jelas tulisan Toyota dan ada logo Toyota Ada tulisan, ya itulah, gitu lah Moto mereka sendiri ya Kiasan mereka Disini udah kelihatan scale 1 banding 43 ya kan Dan disini ada aquarium case-nya ini bukan dari kaca Ini kayak plastik akrilik gitu Dan ya ini adalah salah satu mainan buatan Toyota Excited banget gue dari dulu-dulu-dulu banget Lo mungkin sebagian kalau hunting die case itu mungkin ya mungkin Yang rare item bla bla Kalau gue, kalau hunting die case itu gue lebih suka die case-die case kayak gini Yang bener-bener banyak ada di jalanan Indo Kayak Avanza, terus kayak Kijang Innova, terus kayak Land Cruiser yang varian mewahnya tipis-tipis ya kan Yang setidaknya bisa dilihat beredar di jalanan Indo gitu Nggak terlalu jarang gitu gue ngeliatnya Terus kalau dari Mercedes gue dulu tuh waktu bocil tuh hunting yang varian tipe E banyak banget Terus kalau BMW gue juga suka hunting yang versi bukan yang varian M-nya Kenapa? Karena varian M itu paling jarang dilihat di jalanan Indo Jadi kayak gue tuh kalau hunting die case tuh lebih suka tuh die case-die case yang banyak beredar di jalanan Indo Nah kira-kira ini die case apa sih? Buat lo yang mampir ke video ini karena postingan dari video gue yang satu lagi Ya lo udah tau lah Nah jadi video ini kita bakal coba bahas secara detail-detail Seperti apa sih detailnya Ini video one tag aja Jadi video ini tanpa edit, tanpa cut-cut, tanpa gue edit sedikit pun Jadi langsung gue upload aja apa adanya aja Nah ini ada tulisan Toyota Ada scale 1 banding 4, 3 Dan ini nggak ada tulisan apa-apa lagi disini Dan kalau kita lihat ke bawah Disini Nah disini ada tulisan This product and I... Not a toy ya kan? Bukan mainan katanya Dan Pokoknya ini bukan buat bocil Di bawah 14 tahunan Dan ini berbahan metal dengan scale 1 banding 4, 3 Oke nggak sabar kan? Untuk dari sampingnya polosan warna merah Sama polosan warna merah Nah kira-kira, ini DICAST apa? Sini dia Ini adalah sebuah kijang Innova Ini bukan yang generasi pertama Kalau generasi pertama tuh lampunya gak melancip-lancip seperti itu Dia kayak agak sedikit cembung-cembung gitu Nah di generasi pertama itulah yang dulu gue juga punya Itu jaman-jaman gue kapan ya Masih bocil lah pokoknya Yang generasi pertama Tapi pada saat itu gue punya yang varian tipe V Matic Nah terus Untuk velgnya ini tipe V ini Dulu yang punya gue velgnya gak kayak gini Dia palangnya tuh kayak semi-semi Jari-jari Lamborghini gitu lah Ya ini bauan dari Toyota nya Terus kalau tipe G itu Dia palang bintang 5 gitu Velgnya ya kan Ini kalau dari karakter velgnya Udah ketauan ya Tipe V ini bukan tipe G Nah untuk bagian atapnya Gila sih ini looks real banget ya kan Gak sabar gue Gue penasaran nih bahannya ini Apakah plastik atau rubber Tapi dari sini keliatan sih berbahan rubber gitu Udah lah daripada banyak bacot Langsung kita buka aja By the way ini mainan buatan Toyota But gue gak tau secara detail Coba lu tulis di kolom komentar Buat para-para suhu per day case-day case-an Apakah ini resmi dari auto 2000 Atau merchant aja Atau gimana coba lu bantuin Tulis di kolom komentar Kalau lu paham Mengenai day case ini Karena jujur Kalau buat hunting day case ini Ini susah banget Lu cari secara Bebas Kalau lu ke toko-toko mainan Pinggir jalan tuh Sampai botak gitu Gak ketemu orang Ketemu pisang cuy Stocknya rare item punya gitu Tapi yaudah lah Sebenernya kalau online Gak rare-rare banget sih Tapi kalau toko fisik Lu cari beginian Susah bos Nah Ini dari sini udah keliatan Wah alamak Tuh kan bener tipe V Oke Kita langsung Kita langsung Unboxing saja Oh set Ini sebenernya udah gue buka ya Karena gue gak sabaran Dan tadi gue sempet Tag video sebelum ini kan Untuk bagian bawahnya Seperti ini aquariumnya Nah gila sih Gak sabar gue Wah Gila Ini kalau dari Kalau dilihat dari dekat nih Wah kabinnya detail banget cu Sumpah kabinnya detail banget Lu bisa lihat tuh Di penempatan head unitnya tuh Kayak ada Pola-pola lagi Dan ala laut panel Pada saat itu Ya pada di generasi ini Maksud gue Ini Tema kabinnya itu memang Produk-produk Toyota Pada saat itu putih-putih gitu Bukan putih Sorry Kayak krem-krem gitu Dengan perpaduan ala laut panel Mulai dari Kijang Innova-nya Terus mulai dari Camry-nya Varian Fortuner-nya Jadi bagian kabinnya itu Emang agak cerah-cerah gitu lah Tapi kalau yang udah Varian Innova Reborn-nya Terus VRZ-nya yang dari Fortuner-nya Itu kabinnya udah mulai Main gelap-gelapan ya kan Udah Temanya tuh udah gelap Kalau ini temanya masih cerah-cerah gitu Tapi Ya ini kalau mobil aslinya Masalah kabin Bisa dirubah warna ya kan Ini langsung kita buka aja Oh ya ini aslinya Dia ada lakban Beningnya lagi Ini udah gue buka Soalnya tadi gue udah sempet buat video Yang lain Tapi Kok jadi keras lagi Oh gak Nah Ini dia nih ada pelindungnya lagi Gue suka Ini kalau dilihat dari dekat Jujur Ini tipe V ya Ini ada tulisannya tipe V Ada logo Toyota-nya Ada wafer belakangnya juga Terus ada Penempatan Tutup bensinnya juga Untuk bannya Dia Oh iya ini bannya Iya bannya dari karet Terus Ini bagian stop lampnya Ada spionnya juga Dia di bagian spionnya tuh Emang bener-bener tuh Lo liat kuku gue tuh Dia emang ada reflektornya gitu Kaca Ini bahannya metal ya Bahannya metal Dan ini kita coba putar-putar Anjah Ini bagian atapnya Paling banget Banget Gue suka nih Gerigi-geriginya ini Kayak menandakan Mobil Indo banget ya Kalau ke basement tuh Kalau lo lagi di Jembatan layang juga Ngeliat mobil-mobil lewat Atapnya tuh Bergerigi-gerigi gini ya Ciri khas mobil Indo-indo gitu ya Nah ini Kalau lo liat nih Dari kabin atasnya Dari bagian atas Maksud gue ini Keliatan di bagian dashboardnya tuh Dia perpaduannya cerah-cerah gitu Kabin Produk Toyota pada saat itu Nah ini bagian depannya nih boy Di bagian depan ini Itu lo bisa liat Ada logo Toyota Ada headlampnya Seperti ini Terus Tidak ada logo Toyota Ini bisa dibuka gak sih Wih anjah Bisa dibuka ternyata Sumpah Gue katro banget Sumpah deh Soalnya gue ngincar banget Daikasnya dari dulu men Untuk mesinnya Seperti ini Engine baynya Wuh Lala Ini engine bay Seperti ini Gelo Detail banget Ini Daikas Sumpah deh Gak bohong gue Wah gak sabar sih Ini Ini kan Dia Tipe V Tipe V Dan ini 2.0 Berarti Ya yang varian VVTi Ini bakal gue modif Jadi varian KD Dengan mesin KD Kita bakal jadiin Monster diesel Kita tunggunya tanggal mainnya Jadi Daikas ini bakal gue modif Jadi ala-ala monster diesel Dan Sumpah gue gak Gue gak suka men Gue gak suka mesin bensin Lemah soalnya Harus diesel gitu Ini bagian belakang gak bisa dibuka Dia cuma kapnya doang Gak Gak ada shock Gak ada shock kayaknya Ini bisa dibuka gak sih Bentar ya Kita coba Dari sini Oh ini harus pake obeng Tapi kalo dari ban Dia gak ngeshock ya Dia gak bisa ngeshock Oke lah Mungkin sampe disini Video gue mengenai Mengenai Daikas Dari pabrikan Toyota Gue gak tau nih asli Dari Toyota Silahkan lu tulisnya di kolom komentar Buat yang Tau lebih detail Mengenai Daikas yang satu ini Thank you Yang udah menonton Sampai abis video ini Inilah detail Mengenai Daikas yang gue beli Sampai jumpa di video berikutnya Ditunggu aja Stay soon aja Karena bakal gue Modif full total Ala-ala monster diesel